Senang rasanya LPM-PDKI bisa bergabung, bertemu kembali dengan Bapak-Ibu dalam suasana walaupun masih situasi pandemi Bapak-Ibu. Tapi saya lihat semuanya sudah ceria-ceria, seger-seger semua. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak-Ibu untuk tema berbaring pada siang hari ini yaitu World World Teaching Resort. Dengan tinar sumber kita sudah siap bersama-sama kita yaitu Ibu Rahma Kurniawati SSMSI. Kemudian moderator pada siang hari ini adalah Ibu Susiah Budiardi. Keduanya adalah merupakan BP dari LPMP Provinsi DKI Jakarta. Kami yang kami hormati Bapak-Ibu berdapat dari LPMP DKI Jakarta. Barangkali ada yang bergabung, kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung. Terima kasih kepada seluruh panitia juga yang sudah memfasilitasi semuanya. Ya baik Bapak-Ibu untuk segera kita memulai kegiatan berbaring pada siang hari ini. Ada beberapa aturan main yang harus Bapak-Ibu ikuti seperti biasanya. Mbak Rahma bisa dibantu share screen-nya. Jadi seperti biasanya Bapak-Ibu ya, peserta aturan makumat berbaring kita pada siang hari ini seperti biasanya. Peserta mendaftar di link yang tersedia di player sepertinya sudah ya. Kemudian setelah klik submit peserta masuk ke WA Group juga sudah. Yang belum juga sudah kita bantu kemarin. Kemudian peserta wajib mengikuti kegiatan dan mengisi link daftar hadir serta instrumen evaluasi kegiatan yang di-share di chatroom. Kemudian peserta bertanggung jawab terhadap kebenaran pengisian nama instansi pada link. Tidak disediakan fasilitas revisi setelah setak sertifikat. Dan daftar hadir akan ditutup pada pukul 16.30 pada hari pelaksanaan kegiatan. Kemudian aturan main ataupun maklumat selanjutnya yaitu peserta yang tidak mengisi daftar hadir atau instrumen evaluasi kegiatan selama kegiatan terlangsung tidak akan mendapatkan sertifikat. Jadi ini saya ulang berkali-kali Bapak-Ibu ya, mungkin masih ada Bapak-Ibu yang baru bergabung hari ini tapi kalau yang sudah bergabung berkali-kali dalam kegiatan berbaring sepertinya sudah hafal ya aturan main seperti ini. Jadi peserta yang tidak mengisi daftar hadir atau instrumen evaluasi di room chat tidak akan mendapatkan e-sertifikat. Jadi sudah jelas Bapak-Ibu ya aturan mainnya itu seperti ini. Jadi mohon maaf gitu jika memang Bapak-Ibu melalaikan atau melupakan salah satu maklumat yang sudah ditetapkan oleh panitia ini ya mohon maaf jika sertifikat tidak dapat kami terbitkan. Seperti itu Bapak-Ibu ya, sudah paham Bapak-Ibu ya? Ya, bagi karena waktu sudah siap. Ya, luar biasa semangatnya. Tepuk tangan dulu omat kita semuanya. Ya, semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kami persilahkan kepada Mbak Rahmah Kurniawati SS, SKM MSI dan Ibu Kusya Budiarti MPD untuk melanjutkan. Kami persilahkan, terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Seniwati sudah mengantarkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-Ibu semuanya? Luar biasa, sehat. Luar biasa. Sungguh luar biasa ya, saya lihat ada sudah masuk 125 partisipan yang luar biasa nih. Dari Bapak-Ibu guru, dari DKI, bahkan ada yang dari Bengkalis nih. Sepertinya tadi saya sudah melihat nih. Luar biasa ya, jadi memang kegiatan ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan tentunya mendapatkan keberkahan bagi kita semua. Bapak-Ibu karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.35, kita langsung saja. Siang ini kegiatan berbaring. Belajar dalam jaringan. Belajar bersama dalam jaringan. Oke, kali ini dengan tema Woodward Teaching Research. Woodward Teaching Research. Nah, seperti memang bahasa Inggris, tetapi mudah-mudahan ini bukan hal yang aneh bagi kita semua. Karena di era pandemi ini memang menjadikan kita semua menjadi lebih banyak yang perlu kita ketahui. Baik, sebelum kita mulai, tentunya saya akan menyapa yang kami hormati. Bapak Kepala LPMP DKI Jakarta, Bapak Salim, kemudian Ibu Rina Selalu Kasubak LPMP DKI Jakarta, kemudian Koordinator-Koordinator Fungsi, Bapak Ibu para pejabat di lingkungan LPMP DKI Jakarta, tentunya Bapak Ibu peserta kegiatan berbaring yang tentunya diramati Allah SWT. Sehat semua ya Bapak Ibu? Alhamdulillah sih yang paling penting ya. Saya lihat ini semua jenjang ada, SD, SMP, kemudian SMA, tentunya diikuti oleh para guru bukan hanya di lingkungan DKI Jakarta saja. Mudah-mudahan hal ini menjadi atmosfer positif. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar, kali ini akan disampaikan oleh narasumber kita. Ibu Nia, panggilannya Ibu Nia, tetapi nama lengkapnya adalah Rahmah Kurniawati, SS, Estong, MSI. Beliau adalah Widya Prada dari LPMP DKI Jakarta dan saya sendiri Ibu Susiah Budiati yang akan mengantarkan Bapak Ibu sampai pada pukul 15.30 ya, setengah 4 kita akan berakhir. Nanti Bapak Ibu apabila ada ingin bertanya atau apa cukup dituliskan di dalam chat. Kemudian Bapak Ibu mohon sewaktu paparan mohon tidak mengaktifkan mikrofon supaya kita semua tertip. Nah, itu saja yang akan kami sampaikan. Demi tertipnya, demi lancarnya kegiatan ini, tentunya kita semua diharapkan kerjasamanya. Baik, langsung saja Ibu Rahmah kita beri plus doang untuk Ibu Rahmah Kurniawati. Silakan Ibu Rahmah. Terima kasih Ibu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ibu dan Bapak sekalian? Semoga semuanya tenangkan saja. Iya, ini dia si Jali-Jali. Lagunya enak merdu sekali. Ibu dan Bapak, tetap semangat pagi. Semoga selalu barokah dan bahagia selalu senang di hati. Enak. Iya, ternyata Ibu dan Bapak. Jadinya Jali-Jali. Silakan, budaya. Terima kasih Ibu Susi. Oke. Saya mau izin share dulu ya. Iya, silakan. Sebelum saya share, saya akan melihat dulu keterlibatan Ibu dan Bapak di sini. Apakah masih ada yang tidur atau tidak. Oke. Kalau saya tepuk sekali, berarti Ibu dan Bapak haruskan memberi reaksi tanda ini ya. Tepuk tangan ya. Tepuk tangannya tapi bukan di sini ya. Tepuk tangannya di reaction. Reactionnya ya. Begini ya. Kalau saya tepuk sekali, berarti reactionnya tepuk tangan gitu ya. Siap? Ini reaction. Iya. Jadi, tapi kalau saya tepuk dua kali, berarti reactionnya thumb up. Thumb up. Kalau saya tepuk tiga kali, berarti reactionnya adalah low. Siap? Tepuk tangan ya. Reactionnya tepuk, flap. Kalau saya tepuk dua kali, berarti? Thumb up. Kalau saya tepuk tiga kali, berarti? Tepuk tangan ya. Oke, siap? Siap ada yang salah. Reactionnya itu di reaction ya. Jangan usah begini ya. Tapi di reaction ya. Di reaction begini ya. Oke. Masih macam-macam. Oke. Oke. Terima kasih. Oke. Saya langsung aja ya. Langsung share. Kelihatan enggak? Kelihatan. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Sekarang? Belum. Sudah kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, kelihatan. Oke. Jadi topik kita adalah World Wall Teaching Resources ya. World Wall apa? World Wall Teaching Resources. Saya namanya Rahmakuniawati. Nama bekennya Nia Piliang. Ibu dan Bapak silahkan kalau ingin bergabung dengan Facebook saya di Nia Piliang. Kenapa masih Facebook? Enggak apa-apa. Yang penting jejaring sosial ya. Kemudian saya adalah Widya Prada. Dulunya Widya Iswara ya. Di LBMP DKI Jakarta. Dan saya punya juga jejaring sosial lainnya yaitu WhatsApp di 0813-8206-9695. Oke. Sekarang saya mau ada pantun pembuka. Walaupun tadi udah ada pantun ya. Tadi kalau pantun, pantun awalan. Sekarang pantun pembuka. Boleh ya, Bu Susi? Oke. Terima kasih. Ikan sepat, ikan gabus. Ikan lele digoreng manja. Mantap. Makin cepat, makin bagus. Tak bertele-tele. Ayo kita mulai saja. Satu lagi, satu lagi. Buah pepaya, buah mangga. Wow. Makan dingin, enak rasanya. Satu. Kalau pandemi COVID sedunia, pembelakaran harus tetap bermakna. Amin. Amin. Ayo dulu, Pak Ibu dan Bapak semua yang sudahan. Terima kasih ya. Semoga punya niatan supaya pembelajarannya lebih bermakna. Karena zaman pandemi seperti ini, saya punya banyak guru, teman-teman guru ya, mengatakan bahwa anak-anak muridnya itu sudah dalam keadaan bosan tingkat dewa. Kenapa bosan tingkat dewa? Kenapa bosan tingkat dewa? Sampai banyak yang tidak mau hadir dalam pembelajaran. Karena apa? Mungkin bosan tingkat dewa karena membosankan atau kurang bervariasi. Jadi kita sebagai pendidiknya harus kita mempunyai inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Selalu update ya. Oke. Sekarang kita perkenalan lagi. Saya mau perkenalanan Ibu dan Bapak lebih dalam lagi. Silahkan Ibu dan Bapak mengunjungi menti.com, kodenya 52402525. Sekarang silahkan Ibu dan Bapak mengunjungi www.menti.com, kodenya 52402525. Nggak ikutan, ini lagi nyiapin link. Udainya apa, Ibu? Ulangi Ibu. Ya, sebentar-sebentar. Saya share aja ya. Share lagi. Oke, ini dia. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oh ya, 52402525. 52402525. Silahkan baru tujuh ya, baru tujuh peserta. Tadi menti dapat tadi, Ibu? Maaf. menti.com Kodenya 52402525. Di Google Chrome ya, Ibu ya. Google Chrome. Oh, sebentar. Ya, lanjut. 32, 32 orang guru. Non-guru baru dua. Berapa tadi, Ibu? 5240. 5240 ya, Ibu? 2525. Mau ya? www.menti.com www.menti.com Kodenya 52402525. 44 guru, 45. Ini kayaknya hampir 100% ya, guru ya. 7% ya, Ibu? Iya, nomor satu, nomor satu, nomor satu, nomor dua, ada dua ya. Lima berapa, Bu, tadi? 5240252525. 5240252525. Oke. Sudah? Sudah. Sudah. Oke. Kita terus lihat ya. Berapa orang yang berpartisipasi? Ini baru 57, 58. Ya, kenapa saya melakukan ini? Ini adalah untuk melihat keterlibatan ya, keterlibatan ibu dan bapak guru dalam pembelajaran. Ibu dan bapak guru bisa menggunakan ini juga ya di sekolah. Jadi mengetahui, anak-anak itu terlibat nggak ketika kita bicara? Nah, gitu ya. Jadi ketika kita bicara, apakah dia melihat, ikut terlibat? Nah, itu bisa menggunakan kuis seperti ini. Ya, ini sudah 75 peserta. 75 tambah 4. 75 tambah 4. Non guru 4. Non guru itu, nanti kita akan tanya. Non guru itu siapa ya, gitu ya. Oke, 77, 78. Kesulitannya di mana nih? Kesulitan masuk ke menti.com atau apa ini? Kenapa? Hanya 70, hanya 80 peserta yang mengisi? Mungkinan jaringan, Bu. Iya, bisa, bisa ya. Bisa juga jaringan. Oke. Jadi ini salah satu wahana saja ya. Bagaimana kita bisa menggunakan ini. Untuk melihat keterlibatan dari peserta. Bisa ya, ya. Jaringan, refresh-refresh berkali-kali. Oh, iya, betul. Jaringan, Bu, ya. Iya, berkali-kali refresh, Alda. Ya, tidak apa-apa. Oke, kita lihat ini terus jalan ya. Oke, sekarang yang kedua. Sudah diisi belum? Yang kedua. Belum, tiga. Pernah, satu. Terus. Opsi yang tiga. Ternyata, opsi yang tiga ini nggak ada ya. Cuma dua opsi yang pernah dan belum pernah. Lima. Lima, tiga. Iya. Berarti mayoritas belum pernah lah gitu ya. Baik, ibu dan bapak. Berarti saya sudah mengetahui ya, ibu dan bapak ini. Latar belakangnya guru, mayoritas guru. Lalu mayoritas belum pernah menggunakan word wall. Nah, kenapa saya... Tunggu sebentar. Sudah kelihatan, dong? Tunggu. Oh, sudah. 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 Keliatannya apa? Classroom. Sudah, sudah. Sudah. Nah, kelihatan nggak? Belum ada. Sudah. Ada-ada Classroom. Terlihat, terlihat. Perkenalan. Perkenalan. Oke, iya. Antun. Ya, jadi dalam perkenalan ini, saya dan saya sudah mengetahui latar belakang ibu dan bapak adalah guru, mayoritas hampir 90%. Lalu, mayoritas belum pernah menggunakan word wall. Oke. Kemudian, saya akan meminta ibu dan bapak untuk masuk ke dalam Classroom. Silahkan ibu dan bapak masuk ke dalam Classroom. Keliatan, kelihatan ya, ini ya. Classroom. Siapa yang belum pernah punya Classroom? Kalau yang belum pernah punya Classroom, silakan menggunakan link ini ya. Saya taruh di... Ingat, saya taruh di... Ini ya. Di chat box. Itu i atau l, bu? Kenapa? Lo nggak bisa akses ya, bu? I besar atau l kecil setelah 5? U7 ZT5 LJ. U7 ZT5 LJ. Itu udah ada di... Itu ya. Ibu, kalau pakai akun belajar nggak bisa masuk ya, bu? Ini kan Classroom ya. Bisa dong harusnya. Nggak bisa masuk, bu, saya. Pakai akun belajar. Iya, saya juga nggak bisa pakai akun belajar, nggak bisa. Ibu, kalau ibu pakai akun yang biasa kali ya, bu, ya? Biasa. Oh, iya nggak bisa, berarti bener. Nggak bisa, bapak, ibu. Pakai link itu aja, link yang saya kirim di chat box. Nggak bisa masuk, bu, kalau pakai akun belajar kita. Pakai akun belajar, berarti. Keluar dari akun belajar aja, bu. Nggak bisa, bu. Linknya belum ada, bu, di chat box. Ini gimana nih, ceng? Saya kirim di chat box. Ini nggak bisa nih, siapannya. Oh, sorry, sorry, sorry. Ini belajar. Linknya salah, sorry, sorry, sebentar. Tapi sekarang, bu, masukin di mana ya? Iya, bu, bisa masuknya pakai akun pribadi. Kalau GSE yang dari dinas tidak bisa. Iya, iya. Pakai GSE. Linknya ini salah kirim. Bentar, bentar. Mohon maaf. Salah copy ya. Ini linknya nih. Kita kalau pakai akun biasa, bun. Iya. Ini ya. Terlihatan nggak? Kenapa belum ketemu ya, bun? Ya, terlihat. Saya belum ketemu. Ini linknya, saya copykan ke... Gimana ya? Linknya saya copykan ke chat. Sorry, chatnya tadi salah kirim. Ini ya. Ini yang benar ya. Bu. Sudah? Kelihatan nggak? Belum. Iya, bu, bisa pakai ini, bu. Pakai email biasa, bu. Bukan email dari dinas. Iya, silahkan ya. Bisa, ya, bu. Bisa, ya, bu. Saya belum bisa. Bisa aja pakai Gmail biasa. Gmail biasa. Terus? Nah, bisa. Terus masukin kodenya. Ini kodenya nih. Ini kodenya. Nggak kelihatan, bu. Ini loh. U, su, su, su. O. Tujuh. Z. Bisa bisa masuk, ya. Masuk-masuk. Di join kelas. Cepat aja dulu ya. Dicatat dulu. Nanti tugasnya ada di situ, ya. Masuk di join kelas, ya. Masuk di join kelas, ya. Iya, ini. Bukan. Dimana sih? Masuk di kelas. Masuk di kelas. Masuk masuk ke kelas, ya. Atau gimana? Oke, yang sudah masuk, nih. Sudah masuk banyak, ya. Oke. Itu tugasnya nanti di situ, ya. Bu, kodenya ulangi, bu. Tadi, maaf, bu. Kodenya tadi. Kodenya kan ada di... Kodenya nanti di sini, ya. Kodenya ada dicep. Agak dicep. Kodenya langsung masuk, ya. Klik link-nya, ya. Saya kok langsung masuk kelas. Iya. Iya, buat masuk kelasnya. Ini ya, kodenya. Bu, ya. U, Tujuh, Z, P, Limang, H, J. Oke, ini nanti tugasnya di sini. Selamat datang. Silahkan nanti tugasnya ada di kelas bebaring LPMP. Baik. Saya akan menjelaskan sedikit tentang World War Teaching Resource. Nanti kita akan latihan, ya. Saya harapkan World War ini bisa menjadi sebuah pemantik pembelajaran dan pelibatan siswa. Jadi, kenapa sekarang siswa banyak yang bosan? Ya, mungkin karena salah satunya siswa tidak terasa terlibat, ya, dalam pembelajaran. Jadi, ketika guru mengatakan, anak-anak, ibu ingin atau bapak ingin kalian memperhatikan, bapak atau ibu akan menjelaskan sesuatu. Kemudian anaknya bilang, ibu, maaf, bu, pak, maaf, pak. Di sini sinyalnya lagi down. Jadi, kami tidak bisa menampilkan wajah. Apakah itu menjadi masalah? Ya, itu menjadi masalah. Nah, untuk itu kita harus cari solusinya. Bagaimana siswa akan tetap terlibat, walaupun kondisinya bermasalah. Oke, jadi, today's lesson plan adalah yang pertama introduce the subject. Subjectnya adalah World War Teaching Resources. Lalu, kita akan mempelajari contoh-contoh topiknya. Lalu, kita mendiskusikan dan ada pertanyaan, silakan. Lalu, ada kelas assignment dan terakhir nanti ada review. Jadi, nanti tujuannya adalah menjelaskan apa sih sebenarnya digital teaching resources, ya. Kemudian, menggunakannya untuk pembelajaran. Jadi, sampai pada menggunakan, ya. Jadi, saya berharap ibu dan bapak nantinya juga harus dapat menggunakannya dalam pembelajaran. Nah, ini definisinya. Definisi dari digital teaching resources adalah alat atau bahan digital yang dirancang untuk membantu, memfasilitasi pembelajaran dan perolehan pengetahuan. Nah, kemudian ada dua macamnya, ya. Ada dua macam, yaitu aplikasi dan informasi site. Nah, kalau aplikasi ini, nanti kita akan membuatnya. Kalau informasi site, kita dapat mengambil yang sudah dibuat orang. Juga, sejadinya bisa ngecek. Kadang-kadang, dia nggak jadi itu. Ya. Hilang, mas. Siapa tuh yang hari ketiga? Parahmat, dia memang. Oke, saya lanjutkan, ya. Jadi, aplikasi pada digital teaching resources itu ada macam-macam, ya. Ada presentasi, presentation, misalnya seperti PowerPoint, ada worksheet. Kalau worksheet ini seperti misalnya, kalau di office itu Excel, ya. Tapi kalau di Mac, lain lagi namanya. Kemudian ada interactive resources dan game. Nah, ini yang akan kita pelajari, world wall ini. Dia beradanya di interactive resources dan games. Lalu ada display. Display, lalu ada test dan assessment. Nah, ibu dan bapak, saya sudah menyiapkan site digital teaching resources yang dapat ibu dan bapak ambil untuk pembelajaran. Silahkan, silahkan. Di sini ada 30, ya. Sebenarnya banyak sekali, cuman saya baru mengkoleksinya 30. 36, baru 36. Oke. Sekarang kita langsung ke world wall saja. Jadi, world wall itu apa sih, ya, makhluknya? World wall itu adalah aplikasi yang berbasis web. Dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran seperti kuis. Kuisnya apa? Kuis bisa kuis yang kompetisi. Kemudian bisa menjodokan, memasangkan, anagram. Ada acak kata, ada pencarian kata, ada pengelompokan. Dan itu gratis. Kita bisa pakai. Fasilitasnya apa saja? Fasilitasnya itu ada satu akun gratis untuk lima permainan. Kemudian ada tersedia 18 tipe game yang gratis. Lalu ada ganti tipe game dengan sekali klik saja. Kemudian bisa dimainkan dalam menggunakan laptop ataupun HP, ya. Kemudian, ya, ini yang paling menyenangkan karena bisa diunduh dalam bentuk PDF. Jadi, ibu dan bapak, misalnya, anak-anak itu tidak bisa terhubung dengan internet. Nah, yang tidak terhubung kita cetak saja. Lalu kita kirimkan dalam bentuk PDF, gitu ya. Nah, atau mereka bisa mendownload sendiri. Tapi kalau menurut saya, untuk yang kesulitan sekali, bisa, mereka bisa ambil di sekolah. Nah, bagaimana langkahnya? Nah, langkahnya itu gampang sekali sama dengan yang lain-lainnya, ya. Sudah dipermudah. Jadi, kita tinggal, kita tinggal mendaftar di WorldWall. WorldWall itu, websitenya adalah worldwall.net. Lalu kita sign up. Ada tiga langkah saja. Yang keduanya adalah create activity. Kemudian, kita pilih game apa saja yang tersedia. Kemudian, isikan konten sesuai dengan kebutuhan, lalu klik done. Nah, ini adalah cara mudah, ya. Nah, sebagai guru, kita harus mempertimbangkan materi ataupun KD-nya. Mana yang sesuai. Nah, untuk itu kita harus mengetahui dulu. Ini gamenya seperti apa? Apakah nanti dapat digunakan untuk materi kita? Nah, ini ketika kita sudah create activity. Lalu, kita harus diminta memilih template. Templatenya ada berapa? Yang tadi saya katakan 18 yang gratis. Yang banyak lagi yang tidak gratis. Nah, tapi kita bisa memilih 5. Dari 18 itu yang bisa kita pakai hanya 5. Untuk 1 akun. Kalau kita punya 2 akun, bisa 10. Kalau bisa 3 akun, bisa 15. Atau 4 akun, bisa semua, ya. Tapi akunnya nanti beda-beda. Nah, ini kita harus cek satu-satu. Ini gimana sih permainannya seperti apa? Jadi, pengenalan, ya. Ini contoh, saya mengambil yang word search. Word search. Ya, kan? Mencari kata. Word search. Hanya sih word search. Nah, ini, bawah ini, ya. Nah, kalau word search, nanti bentuknya seperti ini. Misalnya, pertanyaannya begini. Contoh yang mudah saja. Temukan nama buah-buahan. Nah, nanti kalau diklik di sini misalnya apple. Klik apple. Di sini ada apple, gitu ya. Klik mangga, klik jambu. Nah, itu untuk bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya untuk bahasa Inggris, Temukan find, misalnya five fruit, ya. Lima, lima buah-buahan. Dia harus menemukan lima. Nah, nanti di sini ada, terakhirnya ada nilainya. Nah, kemudian ada yang namanya random will. Random will ini, ini untuk pembelajaran yang Tatap muka, bisa ya. Bisa juga yang tidak tatap muka. Nah, kalau misalnya tatap muka, maksudnya tatap muka, ya. Ibu dan bapak, ataupun di kelas juga bisa, ya. Ibu dan bapak bisa mengklik. Ini kan sudah disiapkan dari rumah, ya. Kita siapkan. Misalnya, ini pelajarannya menceritakan bagaimana. Begitu kita klik misalnya gambar ini, gambar kapal. Keluar gambar kapalnya, nanti kita akan tanyakan pada Anak yang memilih gambar kapal itu. Coba ceritakan bagaimana rasanya ketika Kamu naik pada kapal ini, gitu ya. Nah, kemudian ada bentuknya yang berikutnya adalah flip tiles. Kalau flip tiles ini, dia seperti Ubin, dia bisa berpindah-pindah, gitu ya. Nah, kemudian ada rank order. Nah, rank order, ya. Contohnya, kalau dalam pelajaran IPS, misalnya, ya. Ini ibu dan bapak guru sudah nyiapin nih foto-foto nih orangnya. Nah, kemudian ada perintahnya di atas. Urutkan nama-nama Menteri Pendidikan Indonesia mulai dari yang terkini hingga yang terlama. Tinggal nanti dia drag aja dari sini, tinggal geret ke sini. Yang nomor satu, nomor dua, begitu. Nah, nanti kalau misalnya sudah, semua dia menekan submit answer. Submit answer. Nah, nanti kalau salah, nanti kelihatan kalau dia salah. Nanti nilainya juga muncul. Nih, kalau untuk matematika, ibu dan bapak bisa, misalnya, ya. Ini yang mudah saja. Nanti silakan disesuaikan dengan tingkatan masing-masing. Karena untuk world world ini bisa sampai SMA, SMK. Jadi, bukan hanya STK, SD, SMP, tapi sampai SMA. Silakan nanti ibu dan bapak bisa menyesuaikan saja. Jadi, contohnya ini, ya. Perhitungan 1 tambah 5. Berapa? 6. Nah, pindahin ke sini. Sama, drag, ya. Karena ini rank order. Kemudian ada game quiz. Nah, game quiz ini. Ini seperti quiz yang nanti satu-satu akan menjawab. Tampil gitu ya di layar. Nah, kita membuatnya, cara membuatnya seperti ini. Ini kita kasih title atau judul quiz harian. Lalu pertanyaan. Nanti di sini ada option-nya ya. A, B, C, D misalnya. Terus kita cari yang benar. Kita klik yang benar. Kita centang yang benar. Jadi, hijau gitu ya. Nah, kemudian kalau kita tampilkan di depan kelas, nanti bentuknya seperti ini. Air di bumi mengalami siklus. Nah, jawab misalnya. Nah, ketika sudah jawab, ini ada waktunya. Nih, ya ada waktunya. Oke, nanti kita coba bersama-sama. Nah, nanti kita akan lihat di situ, di option-nya itu ada waktu. Countdown. Menghitung mundur. Ini 30 second. Artinya 30 detik. Apakah bisa kurang? Bisa. Ini terserah kita. Kemudian life. Life ini artinya berapa kali hidupnya. Berapa kali dia bisa ngulang. Misalnya dia nggak menang, tapi dia pengen ngulang lagi. Bisa. Tapi kalau kita bikin unlimited, berarti mengulang terus bisa. Tapi kalau kita bikin misalnya satu, kita klik ke sini satu. Satu kali saja ikutnya bisa. Ya. Kemudian ada bonus. Bonus sebelum nomor soal yang ketiga dapat bonus. Bonusnya. Misalkan extra time, atau dua kali score, atau 50-50. Kemudian bisa random. Maksudnya shuffle diacak ya. Pertanyaannya acak. Dan misalnya end of game. Yang terakhir ini end of game. Apakah terakhirnya akan ditampilkan? Jawabannya. Itu bisa diatur. Nah. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana game show ini. Leadboard-nya siapa yang paling tinggi. Nanti namanya muncul di sini. Ada lagi. Open the box. Jadi, ketika misalnya ini pembelajarannya. Ini tetap maya atau tetap muka. Atau juga sendiri-sendiri juga bisa. Tapi ketika tetap muka, anak-anak bisa kita bilang. Anak-anak silahkan pilih nomor berapa? Nomor 5 misalnya. Oh iya, Siti nomor 5. Silahkan dibuka nomor 5. Sering dibuka gambar. Ini misalnya ini. Gambar awan ya. Gambar awan muncul gitu ya. Kita bisa menanyakan bagaimana dapatkah kamu menceritakan mengenai gambar nah itu dalam pembelajaran. Kemudian setelah itu kita bisa share kalau misalnya ini adalah mereka dapat menjawab ini kapan saja, dimana saja. Kita bisa mengirimkan link share-nya ini. Ini ada di sini. Share. Lalu mereka bisa menjawab. Kita bisa kasih waktu ya. Misalnya waktunya 2 hari kah? Atau 2 jam kah? Gitu ya. Kemudian ini akan muncul. Get link di sini. Dapatkan link-nya. Setelah dapat link-nya ini kita share di sini nih. Di Google Classroom. Ya. Google Classroom ya. Contohnya ini. Kita share. Kita klik di sini. Cek. Kemudian create assignment. Lalu go. Oke. Sekarang let's do this. Sekarang kita mau main ini ya. World Wall Net. Oke. Sebentar. Saya kopikan ya. Kita main dulu. Baru kita coba membuat. Saya taruh di. Saya taruh di chat ya. Yuk silahkan. Yuk silahkan. Yuk silahkan. Kita akan lihat. Penampakan ya. Penampakan game-nya ya. Silahkan di. Klik. Tepang. Penampakan. Siapa salam. Minampakan. Klik. Sen này. urenkar. Dura. Sekarang. Sele rosam. Minampakan. Klik. Sele rosam. Pitanya. Misal. Minampakan. Minampakan. En Break. Junивает. Gunampakan. In. Minampakan. selamat menikmati kelihatan gak kelihatan oke ini quiz harian kelihatan bu hilang bu gambarnya harian oh iya ya udah mulai silahkan masuk ke quiz harian air 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 cahe matahari ya ntar dulu nih udah lagi main sini sini lagi main silahkan masuk quiz harian ya nah ini quiz harian ini bisa di dengan online bisa dengan tidak online maksudnya online itu adalah online tapi tidak tata muka tapi ada online yang tata muka kalau tidak online kalau tidak sih begini eh bisa bener buat anak ntar belajar buat askal iya bagus bagus bu saya sudah coba bu iya yang lain yuk semuanya kita lihat perhasil nih ya sudah bu sudah bu bagus bu sudah bu ada 18 ya ibu dan apa perhatikan disini ya ada 18 orang yang ikut kelihatan gak ini enggak eh ini iya iya 18 iya baru 18 orang yang ikut ya kan masih bu bagus bu kita kan lihat siapa sih yang ikut gitu ya nah yang ikut siapa aja bu ketahun gak bu kelihatan bu ini bu buatnya mudah ya ini ya setelah ini kita akan coba ya bareng-bareng ya ini ya kita akan lihatnya disini nih export to file export to export export to file name nah kelihatan ya kelihatan gak ada number of students ada 46 kelihatan gak kelihatan bu kelihatan kelihatan jelas bu ya kan keren bu yang korek itu yang warnanya biru yang konek yang konek ya terakhni izati loh siapa itu ini ada 46 ayo lagi terus 46 ya kemudian kita bisa lihat dari sini dari sini yang nilainya berapa sih yang paling tinggi ini ada yang 5 ya ada juga yang 4 ada yang 0 ya gak bener sama sekali ini gak belajar kali semalam ya ini pasti gak belajar nih oke kalau gak belajar gimana nilainya jelek remedial bu nah remedial berarti kan kita harus pengen tau dulu yang ternyata yang soal yang paling susah yang mana ya kan ya bu iya soal yang paling sulit itu adalah soal yang paling banyak tidak dijawab ya kan coba lihat dari sini analisis ya kita analisis hasilnya dari sini saya rasa pengelapan air tadi ada ya oh Pak Binsasi jadi kalau saya sama mau soal nomor 5 ya no answer nomor 3 oke kita lanjutkan ya siapa tuh yang nyanyi-nyanyi tuh siapa tuh yang nyanyi-nyanyi tuh sakit serius menangis menangis tagihan bu jangan ditagi-tagi jangan seneng dulu ini ada tagihannya oke oke kita bisa analisis hasil jadi analisis hasil tadi disini di my result ya my result lalu klik my result-nya atau kita bisa copy ini kalau mungkin ya nah ini my result-nya ya klik gini tadi muncul ya munculnya kita bisa ambil dalam bentuk Excel nah kita lihat disini kita bisa analisis ini yang tulis yang pertama ini ada namanya namanya nih satu dua terus ke bawah semua nama nah ini yang seat yang kedua kalau yang seat yang kedua itu lebih ke arah lebih lebih ke arah ini ya namanya udah ada di sebelah kanan langsung kalau ini lebih ke arah pertanyaan ya kan pertanyaan terus untuk setiap orang gitu ya untuk setiap orang kalau ini lebih ke arah udah semua orang ya jadi rekapitulasi lah ya kalau saya katakan gitu jadi ini ada studentnya namanya ini lalu jawabannya ini yang benar yang salah gitu itu yang dalam bentuk Excel oke any question silahkan Bu Mayang oke adakah yang mau bertanya ini ternyata satu persatu ya Bunya ya ya jadi kita apa namanya trial and error kita mencoba dulu kemudian memahami kemudian mengaplikasikan selanjutnya ya silahkan Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan tadi quiz harian ya Bunya ya oke oke kalau gak ada pertanyaan kita langsung aja ya waktunya gak cukup kita coba yuk coba kita akan mencobanya kita coba dari awal dari awal jadi kita akan membuat disini ya www apa tadi alamatnya ayo bareng-bareng semuanya ya www www pulang lagi ya ya tutup dulu ya quiznya tutup www 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 bukan www 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 www.wordworld.com.id.net dari cd yang classroom ya bu bukan www.wordworld.net yang http.wordworld.net ini loh kelihatan nggak? nggak kelihatan sebentar, cari dulu berarti, bukan yang ada di chat ya bu? di chat aja bu di chat aja bu soalnya main 2 agak ribet biar langsung klik oke aku main 2 agak susah www.wordworld.net www.wordworld.net oke, iya silahkan www.wordworld.net oh ini dia, www.wordworld.net copy aja di bu ayo, tampilannya udah kayak gini belum? udah? udah bu udah bu langsung sign sign up sign up sign up ya sign up, langsung ambil yang google ya kita cari google dulu sebentar bu terus ambil yang in with google alamatnya alamat emailnya bisa diisi ya bu langsung google aja yang di klik google aja sign google pakai akunnya nggak usah jse ya bu akun pribadi ya akun pribadi jse juga bisa sih kalau mau takutnya linkannya dia kayak tadi dia nggak ini nggak bisa bisa iya pakai bisa bisa bu oke bisa saya coba langsung create ya bu langsung create ya bu ya sign up ya create langsung create nih create your first activity now ya bu ini lu gak sign in with google ya iya lanjut lanjut create your first activity now yes start creating create your activity bu iya betul nanti lu misi data bu main open the box di wawca kreors kulit nanti saya nggak tahu nomor nomor ini bu oke bu ini kan ada resipnya udah terus kita ngapain ada 36 ya Bu ya ya ada 18 sih eh 18 18 yang takis ya yang gak kita udah nemu gambar ini udah bu terus kita milih yang mana Bu permainannya satu-satu supaya bisa didengar oleh narasumbernya ibu mohon maaf saya tanya saya udah ada gambar ini di klik itu buat atau gimana ya pilih ya pilih salah satu misalnya gini ya sebentar lihat dulu satu ya bareng-bareng aja samaan misalnya unjumble ya unjumble oke klik unjumble nya ibu maaf Bu sebelum dimulai tadi kan aku udah udah dapet gambar tuh yang balik take up start cutting nah itu apa yang mana nih Bu take up itu yang udah tadi tulis gak usah langsung pakai Google aja sign up with Google udah langsung udah masuk udah udah masuk aja set up langsung set up ya set up langsung dengan Google tadi kan sudah saya contohin ya dengan Google ulang-ulang ya ulang-ulang-ulang saya mungkin gak punya akun Google bu gak punya akun Google biasanya guru punya loh ada ibu ada banyak malah Bu ada lagi kalau bikin lagi sih boleh juga sih tapi agak lama kan iya iya tadi sign up sign up kan ibu dan ibu ibu dan bapak coba cek disini ada sign in with Google lihat gak iya ada Bu klik aja tuh kalau kita punya akun Google sekian banyak nih misalnya kita pilih aja yang kita afal ininya ya udah ketemu sih kita pilih klik yang punya kita ibu iya betul yang kita afal passwordnya ya kalau enggak afal passwordnya jangan contoh saya nih saya enggak afal passwordnya yang ini ya saya bingung nih passwordnya apa lagi nggak bisa jadi memang harus yang tahu passwordnya aja ya udah sampai disini ya sampai disini kan di home ini ya sekarang kita pilih nih atau label aja nih enak ya label ya ya bu saya udah nyambal Bu enggak apa-apa sekarang label saya maunya label label diagram ya label diagram label diagram ya ya nanti gambarnya itu bisa kita ganti bisa kita ganti dengan gambar dari kita misalnya kita nih guru kimia ya guru kimia ini ingin mengetahui apakah anak-anak itu tahu perabotan atau peralatan di laboratorium ini namanya apa atau cairan apa gitu ya atau segala sesuatu yang ada di laboratorium namanya apa kita ingin tahu itu bisa atau kita guru biologi kita pengen anak-anak itu menjelaskan rangka atau mungkin anatomi tubuh ya kan itu bisa atau kita bisa guru IPS kita ingin anak-anak itu Hai mengidentifikasi misalnya negara-negara yang ada di dunia atau mengidentifikasi peta Indonesia gitu ya ini ini di mana ibu kotanya apa gitu ya yang pentingnya handphone putri tuh susah dihubungin putri nggak diangkat angkat mbak juga seperti itu ya ini contoh-contohnya ini example nih ini example ambil ya kalau kita mau tapi kalau kita mau bikin sendiri juga bisa tinggal ini aja ya ini example saja nah contoh-contohnya sampel ini dari mana contohnya boleh dapat dari mana ya bu itu itu gambar-gambarnya ibu punya sendiri atau kita download dulu kalau gambar ini kita enggak download ini udah disiapkan dari wordwallnya tapi kalau kita mau bikin sendiri juga bisa kita ganti gambarnya saya komponnya saya kosong buat gambarnya gimana nimbulin gambarnya juga Hai ulang-ulang ulang-ulang ada bu itu disitu langsung saya juga nggak ada gambarnya gram saya klik benua Australia langsung muncul berbagai macam gambar benua Australia bener Bu nah kan keluarkan gambarnya gambarnya bagus-bagus keren-keren nah itu ya nah sudah keluar nih gambarnya klik apa Bu ntar ibu saya keluar nggak ada nih ya mungkin belum keluar sabar aja agak lama kali mungkin disitu tempatnya kurang pas maksudnya mungkin sinyalnya kurang bagus ya ini contoh ya contoh misalnya beneran atau apa ya misalnya nih silsilah keluarga ya silsilah keluarga ini bisa kita pakai kita kalau udah ada kita tinggal pakai ini ini free tapi kalau nggak ada kita bisa ganti gambarnya ini contohnya ya contohnya family nah ya gue ada itu gambarnya tinggal milih ya jadi tinggal kalau bahasa Inggris itu tinggal nah kalau grandpa itu yang mana iya banyak gambar banyak pilihan gambarnya Bu ini terhubungan kalau mom mom yang mana mom misalnya mom saya tuh yang ini gitu oke ya seperti itu ini untuk untuk label ya ini mom ini N kalau opini biasanya pakai game nya yang mana ya Bu kalau anak opini opini nya opini itu bisa yang tadi yang saya katakan bisa pakai wheel wheel jadi anak-anak anak-anak kita taruh di wheel itu semua nanti kita puter ayo anak-anak saya ingin tahu pendapat dari ayo kita puter dulu ya kalau bahasa istrinya wheel itu apa ya roda jangan roda berputar ya kita cari bahasa yang enak Bu jangan roda berputar gak enak kalau bahasa dunia fantasinya biang lala ya ya boleh biang lala Bu ayo kita puter biang lalanya ya kita puter oleh siapa nih yang beruntung ya kan yang beruntung nanti kita kasih hadiah ya pertanyaan dulu tapi gitu kan ini cousin terima kasih ya sama-sama ini brother ya ini sister tuh dia gak punya oh ini sister sister ini uncle ini grandma ini brother udah udah semua ya coba di submit gitu ya jadi kelihatan salah atau bener gitu ya ada 9 pertanyaan tuh ternyata skornya 9 kita lihat leaderboardnya leaderboardnya tuh ternyata 9 misalnya misalnya pas itu ternyata dia bisa dalam 34 detik nico gitu ya kalau saya lama kenapa karena sambil jelasin tapi semuanya bener nih yang bener-bener 9 nah ini dapat ibu dan bapak gunakan di kelas kemudian kalau kita lihat resultnya my result dari sini my resultnya ini bisa menjadi bahan pertimbangan ibu dan bapak untuk melakukan analisis tadi yang saya katakan ya oke Marisolnya belum karena kita belum masuk saya belum share ke ibu dan bapak ya ini masih berada masih beradanya masih ada di apa namanya ini saya di 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 web saya jadi belum di share jadi caranya adalah kita share dulu kita share dulu permainannya yang tadi ya yang tadi ya yang tadi ya label diagram atau ini deh yang unjumble nah unjumble ini misalnya hmm ini ya kita pilih ini kalau kita menggunakan yang sudah ada tapi kalau kita mau membuat sendiri kita lihat nanti kita akan bikin sendiri ini menggunakan yang sudah ada ya i was wrong only now i 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 ini jambel ya oh iya bunang nah only now I do realize I was wrong nah berarti kalau kayak gini masih salah I was wrong only now only now I do I was wrong ibu maaf mau tanya bu berarti tadi jadi permainan anak jambel tadi ya I was I do realize I was wrong oh nggak bisa kan ini masih salah halo di klikin ke bawah kursor ikut turun ke bawah yang gambar tadi turun ke bawah ketemu jambel dan sebagainya kita cari hidup on I dunia ya sepertinya peserta kita belum semuanya sama levelnya ya mungkin agak diperlambat kemudian step-by-step mungkin ya bulunya ya karena dicat itu ada permohonan ada yang beberapa yang kesulitan 777 ya oke bu bu kalau bisa jangan ngomong semua enggak jelas jadinya Iya betul jadi cukup satu punya yang bicara ya jadi Abu Rahmanya yang lebih step-by-step satu persatu karena tadi sepertinya sudah tiga ya tapi masih ada peserta yang mungkin baru satu mengikutinya gitu kita pelan-pelan tapi mudah-mudahan bisa bersama diikuti oleh semuanya gitu terima kasih ya Bapak ibu ya amin jujuku jadi jangan ada yang nyawet bu ya betul ya silahkan bunyi ya oke terima kasih ibu Mayang ibu dan Bapak panggilan kesayangan saya Ibu Susi ini adalah Mayang Mayang itu Mama Eyang semangat Bapak ibu ayo walaupun di belakang layar senantiasa semangat semangat ya oke mulai lagi dari awal ya ya kita mulai dari awal the easy way to create your own teaching resources oke kita tadi sudah coba missing word missing word belum ya coba kita coba missing word hai 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 anagram juga bagus ya anagram anagram nih hai 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 nah mesi sini kita bisa pilih kita mau yang mana ini seperti permainan pacmen gitu ya Hai ada yang pernah main Hai ini contoh-contoh ya Hai nabuk pernah Hai ini contoh-contoh yang sudah dibuat oke sekarang kita akan buat sendiri kita mulai dengan sign up sign up ya sudah sign up dengan Google inget-inget ya dengan Google kita nggak usah bikin lagi oke Hai kalau udah pakai Google kita nggak usah bikin identitas lagi nggak usah kisina pengisi ngisi ngisi nama lagi ya bisa sudah bikin satu ya kita sekarang bikin yang baru bikin yang baru bikin yang baru Hai create activity oke sudah Hai setelah create activity Hai cepat nggak kecepatan nggak nih Hai halo halo Bapak Ibu gimana sudah bisa mengikuti bisa-bisa lanjut Oke yang pertama tadi apa sign up kedua create activity Iya sign up dengan Google ya jangan lupa lalu create activity create activity kita akan melihat dulu nanti yang penting ibu-ibu dan bapak tahu dulu ini gamenya seperti apa nanti kalau kita mau create activity kita kita harus pikirkan dulu tujuan apa materinya apa gitu ya sekarang kita ibu-ibu dan bapak lihat dulu eh seperti apa sih nanti gamenya nah gamenya contoh ya anagram judulnya misalnya coba jangan anagram dulu deh misalnya missing word deh ya missing word kata yang hilang kata yang hilang quiz quiz pagi instruksi temukan menemukan ya menemukan 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 kelihatan nggak ya ini ya kita bikin dulu judulnya ya kita bikin dulu judulnya ya lalu kita tulis instruksinya menemukan kata yang hilang gitu ya the enter a sentence or the paragraph hmm Dan suatu hari, seekor ikan bertemu dengan neranyaan di tepi danau Toba. Ikan. Misalnya gini ya. Nih ya. Jadi kita blok dulu ya tersebutnya. Blok dulu tersebutnya. Blok tersebutnya. Ini missing words ya. Klik add tersebut. Jadi hilang tersebutnya. Misalnya seekor. Gitu ya. Oke. Itu adalah contoh yang pertama. Lalu kita klik done. Nah. Kalau kita mainkan. Anak-anak main akan begini. Suatu hari tersebut. Seekor ikan. Terus submit answer. Oh. Jadi salah gitu ya. Nah. Ini udah jadi. Quiznya udah jadi. Nah. Untuk itu kita akan share. Quiznya udah jadi. Jadi kita share. Oke. Ini udah jadi quiznya. Untuk sharenya di bawah sini ya. Share. Hmm. Sharenya di bawah sini ya. Sharenya kepada siapa? My student. Halo. Ibu dan Bapak. Masih di sini? Ya. Masih. Kita keten nggak? Ulangi dari sharenya Bu. Oh. Ulangi dari share. Tadi udah ya. Udah ya. Ya. Bu. Ulangi dari blog. Ngapain Bu. Ulangi nih. Lihat Bu. Lihat. Di bawah. Di bawahnya ini ada. Ada. Share. Ada tombol share. Klik aja tombol sharenya. Kemudian di sini ada. Share to other teacher dan to my student. Kalau to other teacher berarti kita bisa kirim di publik. Orang dunia bisa pakai. Tapi kalau to my student berarti hanya kepada siswa. Maka kita set. Misalnya ke student kita aja. Set assignment. Nah. Di sini akan kita lihat. Resultalnya adalah quiz pagi. Registration apa. Jadi anak itu harus registrasi dengan apa. Dengan nama atau anonimus. Nah. Kalau anonimus. Misalnya kita mau memilih atau kita ingin pendapat anak tanpa. Kalau anak itu ketakutan ya. Kita bisa anonimus. Kita bisa anonimus. Tapi kalau kita ingin menilai anak. Maka kita harus menyarankan anak atau memberitakan anak untuk menulis namanya. Enter name. Gitu ya. Jadi ada deadline. Deadline. Misalnya deadline nya kapan. Kalau none berarti gak ada deadline. Sampai kapan pun bisa. Tapi kalau kita tuliskan di sini. Klik di sini sebelahnya. Misalnya jam 9. Jam 9. Kapan waktunya? Klik aja. Ini waktunya jam. Atau jam 12. Terserah kita ya. Jam 12. Jam 9. Lalu di sini waktunya. Waktunya kapan? Sampai besok. Misalnya ya. Sehari. Nah ini kelihatan ya. Jam 12. Tanggal 12. 26. 2021. Kemudian. Berikutnya adalah. Pada akhir dari game. Apakah kita akan memberitahukan jawabannya. Kepada anak atau tidak. Nah. Kalau ini adalah quiz. Yang quiz itu adalah quiz sumatif. Maka kita tidak perlu menampilkan jawabannya. Tapi kalau quiz ini adalah quiz untuk memperbaiki pembelajaran kita di kelas. Maka kita harus menampilkan show answer. Biar anak jadi belajar. Oh jawabannya itu ya. Gitu ya. Tapi kalau ini sumatif tidak. Ini formatif. Maka show answer. Kemudian ada leaderboard. Leaderboard ini. Untuk mengetahui. Sebenarnya siapa yang paling tinggi nilainya. Jadi anak-anak tahu. Siapa yang paling tinggi nilainya. Gitu ya. Oke. Kalau sudah kita klik start. Nah. Ini kita copy ya. Kita copy. Kita copy. Atau kita kirim ke. Sini. Google Classroom. Kita kirim ke Google Classroom. Ini Google Classroomnya. Kita pilih juga Google Classroomnya yang memang kelas anak-anak ya. Kalau kita punya banyak. Maka kita harus pilih Google Classroom yang akun yang berhubungan dengan anak-anak. Oke. Di sini. Kita akan pilih di sini. Kelasnya. Kelas bebaring ya. Oke. Lalu. Actionnya apa? Apakah assignment? Atau make announcement gitu ya. Salahnya announcement. Kalau announcement itu hanya berita ya. Tapi kalau assignment itu pedugasannya ya. Kita assignment aja. Oke. Quiz pagi. Oke. Silahkan mengikuti menjawab. Menjawab pertanyaannya. Gitu ya. Nah ini udah ada. Quiz pagi ya. Kemudian kita assign. Kalau di sini kita tahu ya. Kelas bebaring all student. Poinnya 100 poin. Kapan waktunya? Kalau untuk di Google Classroom juga ada waktunya. Ibu dan bapak pasti sudah tahu ya. Tinggal kita tentuin waktunya kapan. Sampai besok. Time optional. Oke. Udah. Topiknya apa? Topiknya. Topik. 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 Senin misalnya. Atau topik H. Pertemuan 1. Oke. Lalu kita assign. Oke. Sekarang. Udah saya pause. Silahkan ibu dan bapak masuk ke Google Classroomnya. untuk melihat ini. Dan mencoba ya. Mencoba quiznya. Ada ini ya. Lagi. Saya juga taruh di. Buat yang belum masuk bergabung dengan Google Classroom. Silahkan. Ambil di chat. Nah. Oke. Kita akan lihat. Kita akan lihat. Apakah ibu dan bapak sudah mengerjakannya atau belum. Yuk. Kita akan cek. Cek ya. Kalau kita mau cek. Di mana? Di My Result. Nah. Sini ya. My Result. Untuk mengecek. Apakah anak-anak sudah mengikuti quiz atau belum. Sudah ada 15 anak. Kelihatan di sini ya. Kelihatan nggak? 15 anak yang mengikuti quiz pagi. Kita lihat. Klik aja. Ya. Kelihatan. Ya. Ya. Ini kelihatannya. Ini pintar-pintar banget ya. Anak-anaknya nih. Hampir 100 nih nilainya nih. Ini. Aduh. Berarti saya berhasil nih. Saya udah berbangga. Alhamdulillah. Ternyata. Anak-anak saya. Cinta-cinta. Ternyata. 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 Hanya satu nih yang belum mengerti ya. Ternyata. Baik. Bunya. Ya. Selat sedikit. Ada yang bertanya. Apakah bisa juga dikerjakan melalui HP? Bisa. Bisa. Pasti bisa. harus bisa kalau nggak bisa kalau nggak bisa ya kasihan dong ya karena semuanya menggunakan laptop ya bunya ya kemudian bisakah mengatur waktu dari jam berapa sampai jam berapa kuis itu diberlakukan saya pakai HP Bunda Iya kan tadi sudah mengatur waktu Bu Susi Mayang ditutup makanya ya tadi tadi sudah saya jelasin bagaimana mengatur waktunya mau diulang lagi ya sudah tadi Bu udah kan ibu sudah lanjut lagi udah ya Oke sekarang kita akan lihat ini ya kuis pagi ini Hai ternyata kegadaannya Hai menemukan kata yang hilang oke hai 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 kuis ini tidak bisa di switch kuis pagi ini nggak bisa di switch kalau misalnya dia bisa di switch maka di sini akan muncul switch bisa diubah templatenya coba sekarang kita akan membuat game yang lain kita akan buat game lain kita akan buat game lain saya mau cari ini dulu ya cari soal dulu ya Hai and the match eh apa ya random card ya random card Oh tadi ini Miss Miss Chase ya Miss Chase Miss Chase kita ulang lagi ini saya ulang lagi perhatikan ya buat yang tadi terlambat oke buat yang tadi terlambat sudah sampai disini belum sudah ya lalu kita akan membuat aktivitas baru create activity ini ya create activity oke setelah create activity maka kita akan mencari template yang mau kita gunakan misalnya template-nya apa yang enak open the box boleh atau quiz game show quiz game show quiz game show quiz game show quiz tadi kan udah game show quiz ya udah udah oh udah jangan jangan lagi anjambel bu anjambel tadi udah anjambel anjambel udah coba quiz aja quiz ya belum quiz misalnya disini latihan 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 semesta latihan apa ya tiga misalnya latihan tiga ya ya disini disini instructionnya instructionnya apa misalnya memilih ya memilih ibu dan bapak saya akan mengingatkan lagi dalam pembelajaran yang mengaktifkan apa otak ya mengaktifkan otak atau pembelajaran high order teaching skill kita disarankan tidak memberikan perintah-perintah ya dalam kegiatan kita jadi misalnya gila gitu memilih kalau memilih kan hanya pernyataan ya memilih jawabannya memilih jawaban yang benar benar atau nah itu instruksinya benar memilih jawaban yang benar kalau misalnya kita instruksinya pilih lah berarti kan itu instruksinya mudah perintah memilih jawaban yang benar misalnya kita mau pakai gambar misalnya gambar apa ya misalnya gambar borobudur ya borobudur mungkin enggak candi borobudur oh enggak dijelaskan candi gitu apa aja ya pokoknya borobudur ya kan borobudur kita pilih ya yang sesuai ya ini pilihannya banyak gitu banyak kita bisa pilih ini coba ulang lagi ya ulang lagi jadi ceritanya nih kita mau ada gambar nanti anak-anak akan memberikan jawaban gitu ya makanya disini question ini nomor satu ada gambar disini nih klik yang tombol gambar ini klik sekali iya nah nanti muncul disini ya muncul ses enggak ada gambarnya langsung kita tulis aja gambar apa yang kita cari misalnya gambar gambar gereja eh gambar masjid bercandi apa-apa ayo bercandi baru budur iya misalnya misalnya bodo-budur apa-apa lagi ikan hiu ikan hiu ganteng ikan hiu iya ganteng ikan hiu enggak ada coba hiu aja iya gak pakai ikan gitu ya hiu hiu enggak ada kalau bahasa inggrisnya hiu apa lumba-lumba aja bahasa inggrisnya apa hiu pakai bahasa inggris nah ini karena ini dia apa namanya bahasa inggris iya jadi ini kan internasional ya oh iya jadi bukan bahasa Indonesia iya tapi kan kita dengan bahasa Indonesia juga bisa tapi mungkin kurang banyak ininya iya kan itu ya semua ikan hiu ikan hiu ikan hiu dalam berbagai bentuk mode apa bentuk model ikan hiu semua itu bu iya iya pilih salah satu dalam berbagai posel iya pilih salah satu jangan semua satu aja satu itu kita taruh disini kan terus disini kita tanya tanyaannya disini ikan ini adalah nama 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 adalah gitu ya misalnya yang pertama ikan hiu misalnya terus 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 lumba 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 tinggal memilih ada berapa ternyata empat lah adek iya kalau SLB kan cuma tiga oh boleh tergantung mau ikan apa lagi ikan 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 pari 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 oke udah ya ikan pari satu sekarang question yang kedua jangan satu dia harus lima ini minimal ikan jangan ikan lagi misalnya apa burung nuri burung apa yang terkenal ya burung cenderawasi biar kurban cenderawasi 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 di luar yang tidak space sama ya ini cenderawasi ya ya cenderawasi kita bener-bener harus cari gambar yang kira-kira anaknya itu enggak 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 keliru maksudnya enggak keliru burung yang lain memilih kalau cenderawasi kan oh burung merak yang paling ini merak burung cenderawasi yang burung merak itu yang lebar bulunya nama burung ini adalah nah ini ya cenderawasi cenderawasi terus merak burung terputut burung darah gitu ya burung ini kan kita kasih tahu ya mana sih jawabannya klik aja di sini lalu di mana bu klik klik di depannya klik di tanda silam klik tombol di kotaknya bu di hijau berarti dia coba kita coba ya apa dua pertanyaan bisa atau enggak oh bisa dua pertanyaan bisa bu ya nah kan kita di sini ya switch template jadi template bisa diubah-ubah kalau yang tadi yang ungeable enggak bisa diubah hanya dia satu kalau ini bisa jadi soalnya kita bisa gunakan pada kelas lain tapi dengan bentuk yang berbeda oke sekarang sekarang kursinya udah jadi kita akan share ya share dulu share silahkan ke student ini ya set name ada leaderboard oke lalu start silahkan ibu dan bapak dicoba ya dicoba quiznya saya kirim di google classroom dan google classroomnya juga ibu dan bapak harus lihat dulu ya jangan sampai salah bisa kembali bu bisa kembali untuk google classroomnya tadi ada yang bertanya siapa ya yang bersuara ya ganteng-ganteng tuh suaranya tuh suaranya indah banget oke ini ya ibu dan bapak lihat disini waktunya ya waktunya bisa di 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 google classroom kalau waktunya nggak diset di google classroom bisa juga waktunya diset di word wallnya oke sekarang saya assign ke kelas silahkan ibu dan bapak di kerjakan kita akan lihat nanti ini saya akan lihat kita akan lihat di result ya my result yuk kita coba dulu ya kita coba nama ikan ini adalah kelihatan gak iya ini kenapa yuk hiu 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 salah ya oh yang bener hiu iya nih oke sebabnya hiu bukan hiu selain bentuknya oke ini burung apa yuk cendrawasi cendrawasi jawab cendrawasi 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 atau burung perputut cendrawasi 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 kita lihat resultnya ada 48 ya 48 yang sudah ngerjain kita akan lihat belum kelar pada pinter-pinter gak nih wow waduh wow pinter-pinter ya tapi ada yang salah juga nih ini benar-benar gurunya hebat nih buniannya jawabnya di apa? di google tau kok ada wikinya gak wucu tidak ibu jawabnya bukan di google di classroom ya bu iya classroom oke oke udah ya gak ada pertanyaan lagi ya lanjut ya halo lanjut bu lanjut oke lanjut kita lanjut oke kita lihat lagi disini tadi di activity udah nampak lihat tolong lihat disini ya disini ada menu-menunya ya ini home home tuh ke depan yang tadi ya ada feature kita klik dulu ya satu home dulu nih home nih home home yang depan tadi ya tuh nah kita tahu bahwa kita sudah masuk dimana sebelah sini nih paling kanan lihat ada namanya ini ya pilih yang 258 nah berarti saya udah masuk ke word wall kemudian ada features eh weda weda features ya features ya kalau features nih nah ini featuresnya bisa switching template bisa edit bisa tim motion suggest assignment sharing dengan teacher bisa embedding website gitu ya apa sih nah saya jelasin salah satu ya yang pertama yang pertama bentuknya itu adalah interaktif dan dapat di print gitu ya yang kedua kita membuat quiz itu menggunakan template jadi sangat dimudahkan kemudian kita bisa merubah template switch template template yang satu dengan template yang lain kemudian yang ketika yang berikutnya kita dapat mengedit aktifitas kita yang kelima kita bisa menggunakan tema tema-tema jadi gambar belakangnya kita ganti-ganti yang ke enam adalah kita dapat melakukan pendudukan kepada siswa seperti tadi ya di dalam google classroom kemudian kita bisa sharing dengan guru-guru apakah tidak pakai google classroom bisa bisa ya tanpa google classroom juga bisa sekarang yang belum dijelaskan adalah switching template ya oke oke ini sudah nampak perhatikan sebentar disini ibu dan papa lihat bagaimana caranya kita mengubah template-nya dengan pertanyaannya yang sama tapi bentuknya template-nya kita ubah ini waktunya berapa lama lagi nih Maya masih 20 menit lagi bisa ya oke tadi kan begini ya bentuknya ya bentuknya adalah ada pertanyaan jawaban ya itu namanya quiz sekarang bentuknya open the box nah kalau open the box nah kalau open the box nanti bentuknya seperti ini nah ada dua pertanyaan jadi pertanyaannya itu dalam bentuk kotak-kotak anak-anak kalau kita ketemu muka kita akan menanyakan mau pilih ya kotak yang mana gitu ya tapi kalau enggak temu muka anak-anak bisa memilihnya di rumah tapi semuanya dipilih contohnya nomor satu ya oke ini adalah nah ini ya contohnya sembangasi gitu ya nah itu adalah open the box oke yang kedua ini ikan pari nah ini bisa kita gunakan setelah kita share kita gunakan kepada anak-anak setelah kita share ya misalnya pakai apa ini tadi klik share ini klik share yang di bagian bawahnya tombol share lalu seperti tadi ya ke my student ke my student lalu kita mendapatkan linknya ini gitu ya lalu hai lalu M hai complaint hai makkasih x eh lá d d ini sharenya kenapa nggak bisa coba oh sharenya sama dengan yang tadi ya linknya sama dengan yang tadi oke lalu Ayo kita ubah lagi ya masih dengan kuis yang sama kita ubah lagi Ayo kita ubah lagi dengan eh bis nah mesej-mesej ini seperti apa namanya ya mencari ya mencari jejak ya seperti pegmen kalau saya bilang nah nanti nah dibawah ini pertanyaannya ya nama burung ini adalah nah jawabannya ini kan di sini ya ABCD ya jadi eh anak-anaknya itu sebagai ini nih yang merah ini ya jadi silahkan dimainkan ya dimainkan ke kanan atau ke kiri nah ini kan misalnya burung ini adalah apa misalnya burung nah disini ada lawannya jadi kita harus menghindari lawan itu anak itu harus menghindari lawannya nah gitu ya kalau masuk nah itu benar correct lalu pertanyaan kedua pertanyaan kedua nama ikan ini adalah nah coba ya kita kenain ya gimana kalau kita kenain ini lawannya ada dua ada ada tiga ya nama ikan ini adalah nama ikan ini adalah email bimah apa namanya ma bapak nanti kalau ibu dan bapak eh tampilkan kepada anak-anak bisa pakai layar full ya pakai yang ini ya bisa dia mau ke hiu bu kalau ini berbayar atau tidak bu gratis ini gratis semua ini kalau kalau nanti di apa di HP ini cepat ini jalannya tapi karena ini udah keralih tuh nah kemakan ibu dan bapak lihat di sebelah sininya ada ada tiga tadi ya live-nya ada tiga hidupnya ada tiga sekarang tinggal dua jadi anak-anak bisa tiga kali mendapat kesempatan tiga kali supaya dia benar gitu ya jadi ini kelihatannya kalau menurut saya menyenangkan ya jadi dia sambil mencari ini kayak gini waktunya kan kita kasih waktu dia di Google nyari ini ikan apa ya kayak gini gitu kalau dia nggak tahu berarti kan dia bisa mengenal ikan yang lain lagi bukan hanya ikan hiu kan ikan-ikan oh ini kalau kayak gini ini namanya ikan teri ikan teri ikan teri ikan teri ikan teri ikan hiu kayak gini gitu ya cari ikan di Google sambil nungguin ini karena dia punya live tiga ini udah tinggal satu ya tinggal satu harus bener nih ikan teri ikan teri ikan teri ikan teri Nah ini belum sampai ke anak-anak ya Ini baru masih di kita Karena kita belum share Jadi setelah kita share baru dia sampai kepada anak-anak Yes, kasus Oke saya rasa Tidak ada pertanyaan ya Kita akan lanjutkan Bu Nia Kalau ini berbayar gitu enggak sih Kayak kuis yang lain Misalkan ada batasan waktu Misalkan sebulan dia Masa ini Hamus gitu Jadi harus berbayar beli gitu Burunya gitu Enggak ini gratis Oh gitu ya Jadi ibu dan bapak bisa menggunakannya 18 template gratis Tapi Pilih cuma 5 template yang bisa 18 itu bisa 18 18 nya kita gunakan Tapi untuk 1 akun Cuma 5 yang bisa Jadi kalau mau pakai template nya 18 18 nya Harus punya 4 akun 4 akun google Nah kalau template yang lain Dia kan ada banyak ya Ada berapa puluh ya Ada 50 atau berapa gitu ya Itu berbayar Kalau mau Lebih banyak gitu Oke Saya lanjutkan Ibu dan bapak Bu Nia Waktunya tinggal 10 menit Siap siap Ya mungkin sambil Mungkin kita tidak mungkin Untuk berlatih materi yang baru Tetapi ini ada beberapa pertanyaan Namun demikian Tadi juga sudah Ada beberapa yang sudah Ditanyakan langsung Nah ini tadi Sepertinya ada Kaitannya nih Dengan apa yang disampaikan Bu Nia Ya nih Ada pertanyaan nih Bu Satu akun Tadi kan cuma 5 5 game Kalau satu game sudah jadi Kita buat untuk mengajar bab 1 Terus bab 2 kita mau pakai lagi Tapi si kalimat gamenya kita ganti Apakah tetap bisa di share ke siswa Nah ini coba Bisa-bisa Apa rasanya Jawabannya bisa ya Jadi bisa ya Jadi kalau tadi Satu akun 5 ya Misalnya disitu ada beberapa Berarti kita harus buat beberapa akun Gitu ya Bu Nia ya Kalau kita pengen ganti-ganti ya Kalau kita pengen ganti-ganti Kita bisa Bikin Dia punya Kalau ini kan yang gratis 18 ya Jadi kita harus punya 4 akun Kalau mau Semuanya mau kita pakai Nah kemudian Satu game sudah jadi Kita buat untuk mengajar bab 1 Terus bab 2 nya kita mau pakai lagi Tapi si kalimat gamenya kita ganti Jadi sebetulnya gamenya sama Tapi Isinya itu diganti lagi Apakah tetap bisa di share lagi Bisa-bisa Tinggal edit aja Berarti yang tadi ya Yang terkait dengan penggantian Atau Twitch template tadi ya Tinggal kita edit ya Disini ada nih Edit Belay edit Di activity ya Apakah di dalam Google sudah ada tutorialnya Terkait dengan template-template ini Ataupun pelaksanaan Pembuatan template With teaching resources ini Resources Resources ini Maklum Ini biasa terpleset Udah banyak ya Google Di world world ini Kita lihatnya di ini aja Kita lihatnya di Youtube ya Silahkan ibu dan bapak Cari di Youtube ya Bagaimana Menggunakannya Oke Ibu dan bapak tugasnya adalah Sebagai berikut Ini Ibu dan bapak Silahkan mengirimkan ya Mengirimkan kepada kami Kepada saya Tugas ini Masing-masing ya Untuk membuat Satu buah Dua buah Dua buah game Terkait dengan Pembelajaran ibu dan bapak Di sekolah Jadi Tugasnya adalah Nanti bentuknya seperti ini ya Ada nama peserta siapa Kalau bukan dari sekolah Instansinya apa Lalu mapel Atau materinya apa Kelasnya berapa Kelas-kelas berapa maksudnya Kemudian Kalau enggak Bukan guru Berarti sasarannya siapa Kalau seperti saya Misalnya Widya Iswara Sasarannya guru-guru gitu ya Kemudian tujuan Tujuan dari Pembelajaran itu apa Lalu Masukkan link Aplikasi yang dibuat Kemudian Jawab pertanyaan berikut Digunakan pada Kegiatan apa Apakah pendahuluan Atau kegiatan inti Atau kegiatan penuh Dalam pendajaran ya Iya Alasannya apa Misalnya Misalnya ibu dan bapak Menggunakan itu Dalam kegiatan pendahuluan Untuk apa Untuk brainwash Untuk brainstorming Misalnya Motivasi 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 bisa juga ya Untuk brainstorming bisa juga Alasannya Dikemukakan disini Alasannya apa Kemudian ibu dan bapak Saya minta untuk Menganalisis Kecocokan aplikasi Yang dibuat Dengan tujuan Pembelajaran Ternyata Aplikasi yang saya buat Itu tadi Dengan tujuannya Cocok tidak ya Kemudian Ibu dan bapak Menilainya Menilainya Mengapa tidak cocok Atau mengapa cocok Kemudian Kalau tidak cocok Bagaimana solusinya Nah tugas ini Tugas ini ada di Classroom ya Google Classroom Tugasnya ada di Google Classroom Silahkan ibu dan bapak Lihat Kalau tidak punya Google Classroom Maka saya kasih linknya ya Link dari Tugasnya Linknya belum sempat Saya pendekin ya Karena Kalau pengen dipendekin Juga bisa Tapi saya belum sempat Memendekannya Dengan Bitly Misalnya Bu Tadi saya membuat Dua Kuis Tapi Masuk ke Classroom Pembelajaran ini Bu Bisa dihapus Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Saya juga Bu Tadi membuat Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tapi itu Tadi belum dianalisis kan Kesesuai Belum Kalau itu kan latihan Itu latihan 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 Tugas kelas Namanya Iya Tugas kelas Bu Ini dikumpulkannya Sekarang Atau bagaimana Bu Enggak Kasih waktu Waktunya Tidak Tidak Mungkin Tidak ada Batas waktu Ya Bu Pakai Batas waktu Karena Kalau Tidak pakai Batas waktu Nanti Tidak dapat Sertifikat Paling Lambat Kapan Bu Hari ini Atau Besok Ini harus dicobain ke anak-anak ya Jadi ada Ininya Ada Disitu Ibu Sudah 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 Selesai Ulangan Oh Selesai Oke Berarti Ini Ini Kelihatan Tidak Kelihatan Saya kirim Link Classroom Ya Bu Ya Di Classroom Saya Kirim Di Cat ya Dicat aja Aplikasi yang digunakan Maksudnya apa ya Bu Tipenya Tipenya Mau pakai yang mana Kan tadi banyak ya Ada yang Anjambol Ada yang Apa tadi Ada yang Quiz Ada yang Terhadir belum Diser Daftar Berapa soal Soalnya Melihat Tujuan Sudah tercapai Belum Begitu Kalau Ada 10 ya 10 Ini Gimana nih Aku telpon Ini Maksudnya Bu Tiga Kalau sudah tercapai Minimal Lima Minimal Dicat Ibu Mohon maaf Untuk Paling lambat Kapan 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 Coba Pahan Lampat Satu Minggu Bu Asal Lagi Sudah Saya Set Kayaknya Di Kenapa Ini kan Dibuat Tipe Tipe Game Kemudian Itu Yang mana Tipe Kita kan Membuat Tipe Game Yang Ada Kemudian Dikirikan Classroom Apa Bagaimana Saya Kurang Paham Maaf Kalau Untuk Game Itu Ibu Ibu Tulis Link Nanti Disini Share Link Disini Ini Tipe Game Saya Masukkan Link Diatas Dari Tipe Link Aplikasi Yang Sudah Dibuat Ya Aplikasi Sudah Dibuat Ini Link Linknya Dikirimkan Di Deskripsi Tugas Ini Maksudnya Begitu Linknya Dikirimkan Ke Google Classroom Situ Di GF Ya Langsung GF Boleh Kan Iya Yang Di Classroom Iya Oke Gitu Ya Di dalam Google Form Itu Masukin Linknya Bu Oh Iya Maaf Bapak Oke Bapak Dunia Mohon Maaf Iya Kalau Kita Isi Google GF Kan Itu Sudah Langsung Masuk Ininya Ke Spreadsheetnya Tetap Ngeklik Diserahkan Iya Submit Iya Tetap Disubmit Itu Sudah Langsung Can Aja Andai Tidak Disubmit Sudah Masuk Kan Ya Makasih Bo Oke Maaf Bo Nia Saya Mereka Tugasnya Tugasnya Ini Ada Di Classroom Atau Yang Kita Mengisi Yang Home Yang Barusan Ibu Kirim Tadi Saya Masih Gagal Paham Ibu Makasih Jadi Kalau Misalnya Tidak Kan Tadi Ada Yang Tidak Bisa Masuk Google Classroom Ya Ya Yang Tidak Bisa Masuk Google Classroom Buat Aja Dulu Buat Aja Dulu Nanti Linknya Itu Saya Kirimkan Tadi Ya Itu Yang Ini Yang 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 Langsung Ke Home Kalau Ke Drive Saya Gitu Ya Ibu Ya Ibu 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 Bertanya Boleh Minta Kode Classroom Aduh Kodenya Apa Tadi Ya Ada Di Atas Sini Ya Di Cat Sebetulnya Ada Di Scroll Ada Iya Ada Di Ruang Bertanya Bun Ya Saya Tinggal JT5 LJ Bun Ya Mohon Ijin Bertanya Bun Silahkan Tadi Kan Saya Tidak Muncul Gambar Nih Gambar Gambar Yang Tadi Aplikasi Itu Tadi Tidak Muncul Di Tidak Muncul Gambar Saya Tidak Pengen Paka Anagram Tapi Setelah Saya Buat Itu Tapi Saya Tidak Bisa Yang Abis Blok Terus Apakah Saya Bisa Cari Di Google Langkah Langkah Kerjanya Atau Bagaimana Bun Karena Kesulitan Disitu Oke Langkah Langkah Nanti Kan Ini Dikasih 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 Nggak Dikasih Kalau Nggak Salah Ini Nanti Saya Kasih Ini Materinya Ya Ada Langkah Langkah Disini Ini Ada Langkah Langkah Ya Terima Kasih Bu Nia Ya Oh Saya kirim Sekarang Aja Ya Dikirin Di Grup Ya Bu Dikirim Di Grup Di Grup Aja Bu Dan Bisa Dibaca Di GCR Aja Bu Di Classroom Di 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 juga ya nanti nggak kalau bisa masuk Google Classroom kan kasihan ya Oh ini agak berat di sini di sini agak berat ya susah nggak masuk-masuk Oh classroom aja Bu grup WA aja Bu berbari Bu nanti ada siaran ulang di YouTube kabu eh ada siaran ga ya panitia ya ada di YouTube ya ya oke deh ada bu kasih bisa belajar lagi ulang ya pelan-pelan Bu ya tapi sebenarnya ini udah banyak ya udah banyak di YouTube jadi gampang Hai lalu punya waktu berikan kesempatan saya ya sebentar-sebentar udah ya enggak nanti saya kirim di itu aja nih agak-agak lama nih jadinya Oke sebelum saya selesai sebelum saya kembalikan kepada Ibu Mayang Susi maka saya akan sedikit mereview kegiatan kita ya hari ini apa saja yang sudah kita pelajari sampai sore ini ya Nah yang pertama yang pertama yang pertama walaupun kita mempelajari apapun itu itu kita selalu kembalikan lagi bahwa ini untuk pembelajaran kita di kelas jadi kita kembalikan lagi kepada materi yang kita ajarkan maka kita harus dapat mengidentifikasi kesesuaian antara materi dengan aplikasi yang akan kita buat nah otomatis ibu dan bapak sebelum ibu dan bapak mengidentifikasi kesesuaian ibu dan bapak harus paham juga dulu tentang aplikasinya aplikasinya apa kemudian tipe-tipenya apa saja yang ada di sana dan apa yang eh option apa yang dapat dilakukan untuk kegiatan di kelas gitu ya kemudian ibu dan bapak lalu melihat materinya materinya apa apakah materi itu dapat dibuatkan gamenya apakah materi itu tidak dapat dibuatkan gamenya nah dalam pembelajaran itu kita tetap harus mengutamakan bahwa kita itu sebagai fasilitator guru itu memfasilitasi jadi bagaimana membuat anak itu enjoy gitu ya dengan pelajarannya jadi enggak eh akhirnya enggak merasa terbebani tidak merasa terbebani dengan eh kegiatan yang beragam dan menyenangkan begitu ya lalu diidentifikasi kesesuaian antara materi dengan aplikasi setelah itu kita baru membuat aplikasinya nah kalau untuk wordwall ini wordwall ini dapat digunakan secara online secara offline bahkan secara hmm print out ya di print tadi belum sampai nge print ya kemudian eh hasilnya kita harus mengevaluasi apakah sudah tercapai tujuan dari pembelajaran itu begitu bener pak mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya semoga bermanfaat cornima would buy and see you soon wa bih liatot ikhwan hidayah Assalamualaikum warahmatullah counter 빠to dua bord Revelation wualku Ya, baik Bapak-Ibu. Halo. Halo. Baik Bapak-Ibu, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nia tadi terkait dengan aplikasi-aplikasi yang sudah difasilitasi ya. Ternyata dengan adanya COVID ini, kita banyak sekali disediakan aplikasi-aplikasi. Salah satunya adalah World World Teaching Resources. Ternyata tadi sudah dibuka, banyak sekali aplikasinya. Namun demikian jangan lupa, aplikasi ini hanya merupakan sarana. Tetapi tetap kita fokus pada materi yang akan kita sampaikan. Maka tadi Ibu Nia menyampaikan jangan lupa materi yang akan kita sampaikan itu harus sampai pada anak. Aplikasi ini hanya merupakan sarana supaya anak tidak menjadi bosan. Baik, untuk tugas tadi sudah disampaikan Ibu Nia, sebaiknya memang Ibu Nia, secepatnya dan diberikan waktu deadline-nya kapan gitu. Supaya serempak. Supaya serempak. Bagaimana nih? Satu minggu kemudian? Satu minggu ya? Ya, satu minggu. Berarti sekarang tanggal... Jumlahnya belum ada di classroom ya? Sekarang tanggal... Sekarang tanggal 11. Nah, tanggal 17. Tugasnya belum bisa ya, Bu. Tugasnya belum ada di classroom. Tugasnya belum ada di classroom. Tugasnya belum ada di classroom. Nah, tugas itu kemana? Tadi sudah disampaikan lalu IGC. Yang tidak mempunyai Google Classroom, tadi sudah disampaikan juga tentang link-nya. Sudah disampaikan. Kemudian terkait dengan daftar hadir, Bapak-Ibu jangan khawatir. Di situ sudah ada link evaluasi, monggo diisi terlebih dahulu, nanti sampai ke belakang. Dengan mengisi ini berarti kehadiran Bapak-Ibu tidak disaksikan lagi. Nah, ini tadi sudah ada pesan sponsor dari Panitia. Dengan mengisi di situ, semua data-data bisa lanjut ya. Silakan diisi dulu. Apakah sudah diisi, Bapak-Ibu? Sudah. Sudah. Nah, jangan lupa itu. Karena kalau itu lewat, nanti sertifikat pun akan terkendala. Itu saja. Baik, bagaimana kesan Bapak-Ibu terkait dengan kegiatan hari ini? Luar biasa. Silakan diberi reaksen ya. Kalau Bapak-Ibu senang tentunya dengan jempolnya. Ya, silakan di reaksen Bapak-Ibu. Silakan. Kalau tidak suka ya diam saja. Luar biasa ternyata, Bunia. Bikin ada yang belum. Oh, sama. Sedang sholat asar. Baik, Bapak-Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan. Mendapat apa? Membawa keberkahan bagi kita semua. Dan bermanfaat bagi kita semua. Yang paling penting adalah bagi anak didik kita. Mereka tidak bosan. Mereka tetap semangat. Terutama Bapak-Ibu gurunya juga tetap semangat. Kiranya saya, Ibu Susia Budiarti, selaku moderator. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mata-mata dari kesalahan pribadi saya. Dan kesempurnaan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf. Wabilahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.